Kita beralih ke politik nasional, saudara, sejumlah nama menjadi sosok potensial untuk masuk bursa calon presiden dari PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan menyebut nama seperti Puan Maharani, Ganjar Pranowo, hingga Tri Risma Harini yang punya kapasitas sebagai pemimpin. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan banyak nama yang disiapkan karena punya jiwa kepemimpinan. Selain nama Puan, Ganjar, dan Risma, Hasto juga menyebut nama lain mulai dari Oli Dononkambe hingga kepada Jarod Saiful Hidayat. Tidak ada yang menyangkal terkait dengan kapasitas dan kemampuan leadership dari Mbak Puan. Kemarin dalam rangka Parlemen JTNT itu juga mendapat begitu banyak apresiasi dari Pak Ganjar sebagai kepala daerah. Itu juga berproses dari bawah, pernah menjadi anggota legislatif. Ada Pak Oli Dononkambe yang prestasinya juga sangat baik sebagai gubernur di Sulawesi Utara. Kemudian ada Pak Pramono Anung, ada Ibu Risma yang mampu juga membawa perubahan. Ada Pak Anas, ada Pak Amat Basarah yang dalam usia yang begitu muda menjadi dua kali wakil ketua MPR. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat, wali kota pernah, anggota legislatif pernah, wakil gubernur-gubernur pernah. Sehingga banyak, ini ada Pak Eriko, Pak Nus. Jadi kita tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi kepemimpinan. Ada Pak Wayan Koster, jadi PD Perjuangan itu tidak kekurangan stok pemimpin. Terima kasih telah menonton!